Ya meski obat untuk kesehatan bagi tubuh semakin praktis dan banyak varian dari tahun ke tahun, namun jamu herbal masih menjadi pilihan favorit di masyarakat modern saat ini. Bahkan tak sedikit mereka yang mulai tertarik untuk belajar meracik sendiri seperti yang satu ini. Siapa bilang jamu tidak ada peminatan di jaman now? Nih lihat banyak loh di jaman modern ini peminat jamu. Olahannya kini-kian beragam, namun tetap natural. Fungsinya pun sama, menjaga kesehatan tubuh kita. Mengolah rempah-rempah khas Indonesia ini pun seringkali jadi bahan utama materi pembuatan jamu tradisional. Seperti di show unit The Rose Bay, Surabaya ini, warga yang berbagai usia antusias belajar meracik sendiri jamu sesuai takaran yang pas. Mereka pun rela belajar meski dana yang dikeluarkan tak sedikit. Semua demi kesehatan dan juga melestarikan minuman tradisional khas Indonesia. Ya, pengen tahu aja sih gimana cara proses bikin jamu gitu. Selama ini kan taunya belinya di toko aja jadian online atau kayak dari bubuk aja gitu. Sekarang pengen tahu gimana sih cara tradisional bikin jamu gitu. Soalnya memang dari kecil sering kayak minum-minum kayak gini, habis itu juga memang enak ya, menurut saya sendiri enak. Itu rasanya bukan seperti pahit, tapi memang ada ketertarikannya sendiri, makanya lebih enak. Meracik jamu dengan berbagai bahan menjadi bagian yang seru. Apalagi mencicipi rasa jamu yang unik. Seperti yang ini, namanya kunyit shot. Rasanya nikmat, seger. Tuh, bahkan sampai ada yang nambah loh. Jadi kita nyebutnya itu jamu kekinian anak muda, kita nyebutnya itu jamu kunyit shot atau turmeric shot. Jadi jamu itu sebenarnya dari sari kunyit yang murni. Dan itu kita presentasinya aja yang dibuat lebih menarik, yaitu dengan garam di sekeliling bibir gelas dan dikasih lime. Bentuknya memang menarik, namun manfaatnya tetap yang utama. Kunyit shot mengandung vitamin C dan kandungan mineral yang bisa melancarkan peredaran darah, menanggah stamina, mencegah peradangan dan mencegah masuk angin. Indonesia jamu Herbert Blending Class ini dilakukan agar wawasan anak muda dan warga bertambah tentang fungsi jamu, termasuk pelestarian khasanah lokal asli Indonesia. Saya merasa sudah mulai ditinggalkan dari kalayak orang ramai ya. Maksudnya anak-anak muda sudah nggak tahu jamu itu apa, mereka mengenal jamu itu nggak tahu gitu. Jadi tugasnya kita yang sekarang ini memperkenalkan jamu kita kepada anak-anak kita gitu, supaya mereka tahu kalau hasil Indonesia ini, rempah-rempah Indonesia ini, sangat bagus buat kita, kesehatan kita. Bukan tidak mungkin, jamu yang menjadi minuman warisan turun-temurun bangsa Indonesia ini, bisa menjadi kekuatan ekonomi baru, jika pengemasan dan rasanya bisa diterima semua kalangan masyarakat, terutama anak-anak muda. Agung Setiawan melaporkan untuk NER.